Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Landuh dengan saya Karim Sita di video kali ini saya akan bincang-bincang sedikit mengenai pemanfaatan cara bijak yang memanfaatkan limbah di kebun kakao sampah di kebun kakao jadi di kebun kakao itu yang paling umum adalah ada sampah pangkasan seperti ini, ada pangkas, ada sampah sisa panen ya, kulit buah kakao jadi bagaimana cara memanfaatkan sampah-sampah ini agar bisa kembali bermanfaat untuk tanaman kakao jadi petani kakao zaman dulu itu ya kakek saya itu paling takut membiarkan sampah seperti ini jadi mereka sering sekali membersihkan sampahnya bahkan ada yang dibakar apalagi kalau sampahnya sampai di piringan seperti itu mereka takut sekali karena ditakutkan pohon kakaonya itu katanya cepat sakit atau jamuran memang ada benarnya bahwa kondisi yang lembab dan juga unsur organik seperti ini sangat disukai oleh bakteri dan jamur namun saat ini ya yang perlu dipertanyakan adalah apakah bisa ya kita mengkondisikan agar yang tumbuh sini yang berkembang biak disini adalah bakteri dan jamur yang baik yang bermanfaat untuk tanaman ya seperti itu jadi saat ini mungkin sobat sudah tahu ya sudah banyak teknologi pertanian sudah banyak agen hayati yang bisa kita aplikasikan di kebun sehingga sampah ini bisa bermanfaat untuk tanaman kembali ya bisa terdekomposisi menjadi kompos sehingga kembali dimanfaatkan oleh tanaman ya jadi caranya sederhana sobat jadi ketika kondisi mendukung ya ketika sedang lembab ya di musim-musim hujan sobat aplikasikan agen hayati ke sampah-sampah yang ada di kebun seperti ini ya terutama di piringan juga yang pertama adalah di komposer bakteri pungurai itu sobat ada banyak sekali jenisnya ada A4 ada banyak sobat bisa cari kalau tidak ada di sekitar sobat sobat bisa beli online ada banyak dekomposer dan yang kedua adalah jamur ya seperti trichoderma dan gliocladeum itu kita aplikasikan di piringan ini sudah pernah saya buatkan videonya kita semprot sekitar piringan dan juga sampah-sampah itu dengan harapan nanti sampahnya lebih cepat terdekomposisi dan kembali serap oleh tanaman sehingga bisa bermanfaat ya bukan malah menyebabkan penyakit pada tanaman ya seperti itu nah kemudian dengan membiarkan sampah seperti ini sobat tidak perlu menambahkan pupuk organik lagi ya kalau sudah di atas 3 tahun itu sampah organik itu sudah cukup banyak ya jadi kalau saya sendiri biasanya kalau sampahnya banyak kita biarkan lapisan tipis di bawahnya seperti ini kemudian kita kumpulkan sampahnya agak besar ya seperti batang-batangnya di antara 2 tanaman seperti ini tapi kalau musim kemarin tidak apa-apa sih cuma kalau di musim hujan kita kumpulkan seperti ini ya di antara 2 tanaman kalau ini kan jalur panennya kita kumpulkan di antara 2 tanaman kulit bawah kakakunya juga kita biarkan disini tidak kita pendam tapi kita semprot agen hayati ya kalau kemarin saya gunakan ada dekoprima ada FNS kadang M4 ataupun agen hayati sejenis ya ini sudah banyak di pasaran sobat tidak perlu pusing cari nah itu kemudian manfaat tambah yang kita dapat adalah mereka membiarkan sampah seperti ini ya ada lapisan tipis di sekitar kebun ini menjaga topsoilnya ya agar tidak mudah erosi jadi kalau ini dibersihkan atau disapu itu biasanya lapisan tanah bagian atasnya itu akan hanyut di bawah air ya sehingga lama-kelamaan itu malah menyebabkan tanah menjadi tandus ya karena dia erosi terbawa air kemudian selain itu dengan membiarkan lapisan tipis sampah di sekitar batang kakao ini menjaga tanaman dari gulma ya tidak terlalu banyak kembang yang tumbuh kemudian yang sangat saya sukai adalah sebab saya lihat sendiri ketika kita melihat di bawah sampah ini ya ini lapisan komposnya sudah mulai terbentuk topsoilnya yang subur sudah mulai terbentuk sebab saya lihat kemudian akar-akarnya itu tumbuh di permukaan ya jadi ketika kita berikan pemupukan tabur itu akan sangat cepat terserap ya oleh akar ini dan tidak mudahannya juga karena dia terhalang oleh sampah-sampah ini jadi ketika kita taburkan pupuk organik ini akan lebih cepat eh pupuk tabur ya pupuk kimia itu lebih cepat diserap oleh tanaman karena dia akarnya sudah di permukaan ya seperti itu nah ini juga sangat membantu sekali ketika di musim kemarau ya terutama kalau kebun kakau sobat sama seperti kebun saya tidak ada pelindungnya tidak ada penanggungnya ini akan membantu menjaga kelembaban tanah ya agar tidak terlalu kering oke jadi kalau menurut saya itu cara memanfaatkan sampah pangkasan maupun sampah kulit kakau di kebun ya jadi jangan dibakar kalau menurut saya sih lebih baik jangan dibakar tetapi ditambahkan agen hayati yang bermanfaat untuk tanaman bisa trichoderma glifladium dan banyak lagi bakteri lainnya yang bisa mengurai sampah ini sehingga dapat kembali serap oleh tanaman ini contohnya ini sampah di musim lalu ini sudah busuk sobat ya dan kalau menurut saya secara ini lebih sederhana ya ketimbang kita menimbun kalau menurut saya menimbun bagus cuma butuh tenaga ekstra lagi ya untuk membuat lubang lorakan untuk menimbun sampah ini jadi kalau saya bisa biarkan seperti ini sehingga nanti harapannya ini bisa menjadi pabrik pupuk sendiri ya jadi tanaman bisa memproduksi eh sampah-sampah ini bisa menjadi pupuk dan diserap oleh tanaman oke sekian video singkat kali ini saya tunggu komentarnya ya kira-kira pelakuan apa yang saya lakukan untuk sampah yang ada di kebun kakau sobat ya sekian video kali ini semoga bermanfaat tetap rawat kebunnya semoga kebun sobat memberikan hasil maksimal dan selamat bekerja selamat menikmati selamat menikmati